Nah selanjutnya ini buat anda para netizen ayo lebih bijak menggunakan handphone ataupun jemari anda untuk komen ya. Ini pemirsa tengah viral di media sosial sebuah akun Twitter yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Hal ini menuai banyak komentar dan kritikan netizen tentunya. Dan pemilik akun yang ternyata merupakan seorang karyawan sebuah kampus ini akhirnya mengundurkan diri dari tempatnya bekerja imbas dari cuitannya yang viral. Akun Twitter AdKloigi tengah viral di media sosial karena cuitannya dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Akun AdKloigi membalas postingan gambar Pak Joko Widodo dengan kata-kata tidak pantas. Hal ini menuai banyak kritikan dan komentar netizen. Bahkan salah satu netizen menyampaikan cuitan AdKloigi ke akun Twitter putra pertama Presiden Joko Widodo yang digi berantaka booming. Akun AdKloigi atau DN merupakan salah seorang karyawan kampus di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau Unibi. Menanggapi hal itu pihak kampus pun membenarkan jika DN merupakan karyawannya dan permasalahan ini pun sudah dibesarkan oleh pimpinan kampus. Pasca viralnya postingan hinangan tersebut, DN langsung menguntungkan diri karena takut jika nama institusi dirinya bekerja akan terseret. Semula kami berharap bahwa itu penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu jauh dari nilai-nilai kami di Unibi dan kami juga tidak mendeteksi sebelumnya bahwa yang persangkutan punya sikap demikian. Tetapi itu sudah terjadi dan pada paginya yang persangkutan sudah melakui memang benar, dia merasa gilat dan spontan saja. Dengan mencuatnya kembali masalah postingan hinangan di media sosial, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam berkata-kata atau saat mengunggah suatu hal di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainus melaporkan.